Potongan video berdurasi 12 detik yang memperlihatkan ex-komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, tengah berjalan di tengah kawasan Monumen Nasional atau Monas diunggah sejumlah warganet di Twitter. Meski tidak begitu detail, video itu diduga kuat diambil ketika Pigai menghadiri acara 212 yang digelar oleh Forum Pembela Islam, FKI, One ikut reunian lagi kuih, ujar pemilik akun Twitter yang mengunggah video tersebut, dikutip Rabu 28 Desember 2022 unggahan tersebut dimaksudkan membalas cuitan Pigai sebelumnya yang mengecam Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi yang masuk ke dalam Gereja Katedral Bogor saat perayaan Natal 2022 kemarin. Sejumlah warganet lainnya langsung melontarkan berbagai komentar negatif yang ditujukan kepada Pigai. Salah satu warganet menyinggung soal sadisnya jejak digital yang bisa menjadi bumerang bagi Pigai sendiri. Jejak digital memang menyakitkan. Di satu sisi tidak suka Presiden Jokowi mengunjungi umat yang lagi merayakan Natal. Di sisi lain dia sendiri ikut dukung FPI 212. Aduh, piye iki, tanya seorang warganet. Dalam unggahan Natalius Pigai sebelumnya, dia menyebut, sebagai orang Islam, harusnya Jokowi tak perlu masuk ke dalam Geraja saat misah. Menurutnya, Jokowi bisa saja menunggu di luar gereja, sebagai orang Katolik saya mengecam Presiden Jokowi. Datang saat perayaan Ekaristi Maha Kudus di Altar Kudus, tulis Pigai di akun Twitternya. Bagaimanapun Jokowi orang Islam, tidak elok masuk gereja saat misah kecuali jika di halaman gereja, Anda bukan Tuhan Allah. Ini rumah Allah yang kudus, tuturnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Suara.com Terima kasih.